Pada proses pencernaan normal, makanan dipecah menjadi gula sederhana, yang kemudian dialirkan ke sel otot dan sel lemak seluruh tubuh melalui aliran darah. Namun demikian, gula tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh tanpa insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Insulin berperan seperti kunci yang membuka gerbang sel sehingga gula bisa masuk ke sel otot dan sel lemak. Sel ini kemudian menggunakan gula sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi untuk tubuh. Ketika proses ini berfungsi dengan baik, tubuh dapat mengatur kadar gula dalam darah. Nah, bagaimana dengan orang diabetes? Gula masuk ke aliran darah, namun terjadi salah satu dari dua hal berikut ini. Pankreas tidak menghasilkan cukup insulin untuk memasukkan gula dari aliran darah ke sel otot dan sel lemak, atau sel tubuh tidak merespon insulin sehingga gerbang sel tidak terbuka. Kedua hal ini mengakibatkan gula tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh dan menumpuk ke aliran darah. Yang akibatnya, kadar gula darah dalam tubuh meningkat. Demikianlah bagaimana diabetes bisa terjadi. Info ini dipersembahkan oleh Tropical Naslin.